Pemirsa pemerintah kota Bandung menyatakan optimis target vaksinasi dengan 1.952.358 sasaran dapat terpenuhi pada Desember 2021 mendatang. Hal ini seiring dengan banyaknya dukungan kolaborasi untuk mengakselerasi vaksinasi COVID-19 di kota Bandung. Pemerintah kota Bandung selain menyasar vaksinasi dewasa, juga menyasar vaksinasi remaja usia 12 hingga 17 tahun. Ini menjadi sangat penting guna mendukung proses pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT. Kota Bandung Odet Muhammad Daniel saat meninjau vaksinasi remaja di SMA Pasun dan 1 Bandung mengatakan dengan kolaborasi menjadi motor mengakselerasi vaksinasi. Pihaknya berharap dengan spirit dan semangat energi Guyub ini mudah-mudahan pada Desember yang akan datang bisa mencapai 100 persen. Bagaimana kita langsung mengakselerasi vaksinasi terus. Kalau secara kesiapan, kesiapan vaksinator, ini sudah siap di kita. Nafasnya siap, siap. Bahkan teman-teman dari Stikolor yang ada di kota Bandung, Peta Herik itu dari akademisinya, pengusahanya, toko masyarakat, ya cukup bagus. Karena itu malah saya disampaikan dalam banyak kecepatan. Mungkin dari kota Bandung, saya harus bersyukur. Karena menggawarkan di kota Bandung, menggawarkan di kota Bandung, di kota Bandung, di kota Bandung, dari ujung. Selain itu, dengan akselerasi vaksinasi COVID-19, mampu mendukung upaya pemulihan ekonomi di kota Bandung. Karena dengan cakupan vaksin yang lebih luas, maka peluang relaksasi aktivitas masyarakat terus meningkat. Yuwana Kurniawan, Bandung TV